Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kawan-kawan teman-teman sahabat semua hari ini pagi ini saya nak kenalkan mengenai pokok budina lah so pokok budina ini dia ada dua jenis yang ini yang jenis kedua ini kecil lah yang ini lama tak siram dia mati jadi ada yang tumbuh sikit lagi ini air doang budina ini kecil lah kalau orang buat air batu ke apa ada campur doang budina bau wangi lah dia berangin eh kalau kita makan gula-gula getah tu tuing gam dia ada buat terus minu MNT tu berangin ada budina lah tu amin dia akan dia halusnya batangnya halus lah budina ni bagus untuk apa kalau sakit dah tinggi kan kanan dah tinggi dia boleh mengulangkan kesan dah tinggi lah saya ada satu pokok budina besar daunnya besar sikit batangnya besar juga di sebelah sana lah yang ni lah daunnya besar kalau kawan-kawan sahabat kawan-kawan sahabat semua buat air air tek teo ke apa kan air masak ke teo ambil selai lah selai daunnya ni basuh lah basuh masuk dalam air panas tu dia akan apa dia punya air berdaun tu dia akan apa kita minum airnya bagus untuk ada penyakit dah tinggi dia akan kurang lah sekandar tinggi kita akan kurang lah turun eh boleh try lah pokok ni ni batang ni tengok ni batang ini kalau kita potong-potong dah batang tumbuh lah ni potong-potong dah daripada tercocok dia hidup boleh hidup eh tumbuh so yang ni dah nak mati eh jadi banyak saya potong saya akan tanam lah tempat pasu yang baru eh ni dompundina contoh dompundina eh yang ni yang saya perlu tanam barulah saya potong-potong tanam lah lihat ni yang saya tumbuh lah seperti batang tumbuh daun ni senang cocok-cocok je yang ni yang baru saya yang baru saya tanam tadi lah ini saya semai apa satu tiga pasu empat pasu lah saya akan buat lima pasu eh untuk semai pokok pudina lah jadi sangat bagus eh untuk dapet dah tinggi semoga bermanfaat kepada kawan-kawan semua bolehlah tak sabar semua like dan subscribe channel saya supaya tidak gagal untuk ikuti siri-siri yang berikutnya daripada saya lah jadi tanpa kawan-kawan dan sahabat semua tak ada saya pun tidak ada apa-apa lah biasa-biasa sahaja sekadar berkongsi maklumat semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati